Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tegar Afian dari kelas 12 IPI 1 Nomor absen 25 saya akan membawakan monolog tentang peristiwa Rangasdenklok Sore itu 15 Agustus Suasana Jakarta dilebuti ketidakpastian Kabar soal menyerahnya Jepang Demikian sudah menyebar Di kelompok-kelompok pemuda anti-Jepang Tapi Belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Jepang di Jakarta Radio Jepang pun Berhenti siaran sejak sehari sebelumnya Alasan Ini para aktivis muda di Jakarta yakin Bahwa Jepang telah menyerah Maka inilah saatnya rakyat Indonesia Segera mengambil inisiasi untuk Memproklamasikan kemerdekaan Tapi Para orang tua macam Sukarno dan Hatta Masih enggan bergerak tanpa ada kejelasan status resmi dari Jepang Itulah musabab Suibadio menemui Hatta di rumahnya sore itu Adu mulut pun Tak terhindarkan karena Hatta tak mau dikewaksa Menyegerakan proklamasi Hatta yang sedang menekuri Menekuri rancangan proklamasi Untuk dirapatkan dalam panistia persiapan kemerdekaan Indonesia Esokan harinya Jadi jengkel karena dituduh Ragu-ragu Rupanya Bukan Hatta saja yang kena Tapi Sukarno juga Malamnya Wikana dikawani Suibadio Suratokunto Dan DN Aidit Sebagai perwakilan Kelompok pemuda Mendatangi Kediaman Sukarno Di pengasaan timur Hatta juga datang ke sana Setelah percetokan kian seni Ikana dan para pemuda itu mendesak Bung Karno mengorbankan revolusi Malam itu juga Masa sudah siap Bantuan dari Peta dan Hayiho Semua Menunggu komando Kalaupun harus Pecah kontak dengan Jepang Juga jadilah Tapi kalian tidak kompak Tidak ada Kesatuan diantara kalian Ada golongan kiri Ada golongan sahrir Ada golongan intelektual Yang semua mengambil keputusannya sendiri-sendiri Cacar Sukarno Sementara itu Sukarno Hatta tidak mau mengambil resiko Bentrok dengan Jepang Yang membuang tenaga percuma Sampai akhirnya Ikana yang emosional Mengertak Sukarno dengan ancaman Apabila Bung Karno tidak mau Mengucapkan pengumuman Kemerdekaan malam itu juga Besok pagi Akan terjadi pembunuhan dan penumpahan darah Seru Ikana Tiba-tiba Tiba-tiba Sukarno Melonjak dari duduknya Berdiri Menghampiri Ikana Dan menguka lehernya Ini leherku Serah aku ke pojok sana Dan sudahilah Nyawaku malam ini juga Jangan menunggu besok Ikana Ikana Criut juga Kena bertak Bung besar itu Maksud kami bukan membunuh Bung Melainkan Kami memperingatkan Hatta Hatta Akhirnya Akan bicara juga Dengan Ia menolak Dini Keinginan Ikana Dan kawan-kawannya Lebih baik Mereka cari Pengimpin lain saja Untuk mengorbankan Evolusi Jika memang Tentu saja Ikana Dan kawan-kawannya Tak bisa menjawab Apa-apa lagi Mereka Sedar belakang Tidak ada Tekan lain Yang punya Wibawa Dan kekuatan Politik Untuk mengorbankan Revolusi Selain Sukarno dan Hatta Kontroversi Emosional Itu pun berakhir Tanpa hasil Dan mereka Semua bubar Kuasa moral Yang kita dapat Dari beristirah S.Pengkok Satu Kita harus Untungnya jiwa besar Seperti tokoh Pada Pistihbaran N.Pengkok Yang kedua Kita harus Melakukan Hal yang berguna Bagi Bangsa Indonesia Demi kemerdekaan Republik Indonesia Sekian Dari monolog Yang saya sampaikan Kurang hatinya Mohon maaf Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati